Intro Cara menjodohkan kacar jantan dan betina kami beritahukan sebelumnya Mungkin untuk pertama kalinya Anda akan mengalami kegagalan saat proses penjodohan kacar Pasalnya Kacar jantan dan betina yang belum pernah bertemu akan sulit sekali dijodohkan Apalagi jika Anda mendapatkan burung kacar tersebut dari tangkapan hutan atau pasar burung Pasti semakin sulit dijodohkan Berbeda dengan kacar jantan dan betina yang sudah jinak dari penangkaran Biasanya indukan kacar dari penangkaran sudah bisa langsung diternak karena sudah terawat dengan baik Terlepas dari itu semua Anda tetap bisa menjodohkan burung kacar dengan cara mengenalkan indukan jantan dan betina selama 1 minggu hingga 2 minggu Pada proses pengenalan Anda tidak boleh langsung memas Bukan 2 burung kacar dalam 1 sangkar yang sama Anda bisa menggunakan 2 sangkar yang saling didekatkan atau menggunakan 1 sangkar tapi diberi sekat agar keduanya tetap terpisah 1 sama lain Ini dilakukan agar kedua burung kacar tidak saling berkelahi Kemudian amati terus perkembangan keduanya Jika indukan kacar jantan sering berkicau dan ditanggapi oleh indukan betina itu artinya mereka berdua sudah siap kawin Jangan lupa, selama proses penjodohan berlangsung Anda harus memberikan pakan atau makanan yang bergizi seperti ekstra food serta jenis pakan hewani yang bisa meningkatkan birahi burung kacar Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton